Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koe89 Malam ini, gue akhirnya kesampean nih Setelah beberapa bulan, gue pengen banget ngobrol dengan Mas Suba Dari Wahana Koe Blitar Nah, akhirnya kesampean malam ini Padahal beliau di Blitar lagi PPKM ya Lagi kayak lockdown Karena perintah Pak Presiden memang lockdown Jawa dan Bali Malam ini, beliau udah di depan kita Dan sebelum dimulai, tadi beliau ini Neneknya baru diantar karena sakit Kita doain ya, semoga Eyang atau Nenek Rekas sembuh ya Mas Suba Amin, terima kasih Mas Suba, terima kasih udah nyempetin waktunya Malam ini, saya mau ngobrol-ngobrol ringkas sekaligus Walaupun Mas Suba udah terkenal Wahana Koe terkenal Tapi saya mau banget mengenalin Mas Suba Buat teman-teman di Lampung Maupun di Youtube Yang mungkin belum tau Mas Suba Kalau gak tau soalnya Gak gaul soal ikan Koe Wah Mas, saya cerita sedikit ya Saya dari pertama kali mau mulai Koe Itu yang saya tonton sampai hari ini masih berlanjut Cuman yang paling intens ya Itu Om Keko Untuk urusan kolam Sama Mas Suba Kalau Mas Suba justru lebih baik Wah keren Bener-bener Mas Suba Terima kasih Jadi kalau Mas Suba itu ilmu ngerawatnya Lalu karena saya dari Blitar jauh Saya nonton Mas Suba itu kayak berasa di Blitar Jadi oke Itu anaknya Mas Suba Keren-keren Makasih Sama-sama Mas Baik Mas Mari kita ngobrol-ngobrol ya Mas Suba Boleh cerita sedikit ga sih Sebenernya awal mulanya bisa bisnis Dan menjual ikan Koe itu gimana sih Apa emang Mas Suba asli Blitar gitu Iya Kalau saya asli Blitar Asli kelahiran di Blitar Terus awal mula saya Mulai jualan ikan Koe Itu awalnya dulu Saya jualan asong Asongan Jadi jualan keliling Pake gantungan ikan yang digantung di plastik tau ya Oke iya Pake gerobak di belakang Pake sepeda motor Itu dulunya keliling ke sekolah-sekolah di pasar gitu Ikan Koe kecil tuh Terus ke Iya Ikan Dulu ikan macem-macem Tidak hanya Koe Oke Kemudian untuk ikan Koe nya Saya ngambil dari salah satu petani Jadi Saya dulu awalnya Beli ikan kropyokan itu kan murah banget Iya Beli misal 100 ribu Dapat satu kantong Kemudian saya jual 10 ekornya Seribu Kan Untungnya banyak gitu Kalau kita itu untungnya banyak Tapi untuk perawatannya yang Koe susah Kalau ikan lain masih enak Kemudian saya penasaran Penasaran kok susah ngerawatnya Kemudian Ke petaninya Ke petaninya saya belajar Belajar Petani itu mulai dari Cara mijakan ikan bagaimana Cara Apa Membesarkan ikan itu bagaimana Kemudian Saya disitu belajar Sambil Dapat kropyokan dari petani tersebut Nah kropyokan yang salah jual Kemudian saya disitu Sambil cari ilmu Akhirnya saya disitu Ada berapa ya Satu atau dua tahun saya disitu Untuk belajar ikan Koe Jadi mulai breeding Mulai Pembesaran Sampai panen Sampai penjualan Itu saya belajarnya disitu Akhirnya Saya bisa jual sendiri Jual sendiri Terus Untuk Ini yang Asong Saya awalnya Online Jual Koe online itu masih ngasong Siangnya ngasong Nanti sambil Iya sambil online Terus kemudian Karena Permintaan ikan Koe Mulai banyak Akhirnya Asongnya Saya berhenti Saya fokus di ikan Koe Jadi yang dulu Awalnya Bermacam-macam Ikan hias Kemudian saya fokus Di ikan Koe Karena perawatannya beda Jadi saya lebih Lebih Utama ke Perawatan ikan Koe Karena perawatan ikan Koe itu Gampang-gampang susah Waktu itu Iya benar Jadi kendala ikan mati Ikan mati Hampir setiap hari Ikan mati 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 Nah ini yang jadi penasaran Akhirnya saya Saya Apa ya Punya tekat Saya harus bisa Untuk Membuat ikan Koe ini Bukan ikan yang Gampang mati Karena image-nya Image-nya ikan Koe itu Katanya Kalau orang dulu Ikan ini gampang mati Benar Jadi Saya ngerawat Bagaimana supaya Ikan Koe ini Tidak dibilang Ikan yang gampang mati Akhirnya saya bisa Kemudian tertarik Untuk jualan Sampai sekarang Siap Mas Punten Jadi sebenarnya total Kurang lebih Sudah berapa tahun tuh mas Dari awal ya mas Asongan Sampai sekarang Mas Suba ini Berjalan Sudah berapa tahun Kira-kira mas Itu Itu Kalau mulai Ngasong 2009 Kalau gak salah 2009 2011 Saya mulai Fokus di Penjualan online Oke Jadi Ngasong itu Hampir 2 tahun Baik Kalau Yang saya mau tanya Mas Suba tentu Ngerasain dong Dari tahun 2009 Tiba-tiba Jeder Sebenarnya Kalau dibilang Koe itu meledak Ya dari dulu Kok emang gitu-gitu aja Dalam arti konsisten Bertambah Karena emang ini Hobi yang Long lifetime lah Yang saya mau tanya Mas Suba Ngerasain Kira-kira tahun berapa mas Lonjakan Ketika Kok jadi diminatin Lebih banyak lagi ya Sekarang Itu Saya ngerasain Di tahun 2012 2012 Jadi Sebelumnya Saya itu Penghasilan paling Kalau dihitung Satu hari 20 ribu Paling 50 ribu Itu udah bagus 50 ribu Satu hari Itu penghasilan kotor Kemudian Itu waktu Di awal ya 2000 Kalau awal banget 2009 itu Satu hari Dapat uang 15 ribu Wah udah seneng Kemudian Di tahun 2012 Mulai fokus di Koe Itu satu hari Bisa omset 200 sampai 300 ribu Waktu itu Perharinya Naiknya cukup Signifikan ya mas Iya Kemudian Turun lagi Mulai naik lagi 2015 2015 itu Mulai gencar Kemudian 2016 Mulai banyak Pemain-pemain baru Sampai sekarang Mas Mau nanya Waktu turun 2015 Kira-kira Karena apa Dan ketika naik 2015 Karena apa Apa karena 2015 Gara-gara Sosial media Udah semakin Mewabah begini Di Indonesia Iya Iya Kalau menurut saya Mulai Social media Jadi Mulai blackberry Ada blackberry Mulai rame Kemudian blackberry Digeser oleh Android Tambah rame lagi Itu kalau gak salah Saya merasakan Rame-nya penjualan Di Android itu 2015 Baik Jadi Anak SMA Masih pakai Seragam abu-abu Itu sudah bisa Jualikan Asal dia punya HP bisa jualikan Siap Dan itu banyak terjadi Di Blitar ya mas Karena memang Banyak Farm-farm ikan koi Petani ikan koi Di sana Jadi Banyak anak muda Blitar mungkin Di saat itu Seperti mas Tuba juga Bisnisnya ikan koi ya mas Iya Banyak Di sini Anak-anak Masih sekolah Waktu itu Masih sekolah itu Sudah berjualan ikan koi Banyak Karena dari keluarganya Dari Ayahnya Mungkin yang ayahnya Petani Gak bisa jualikan Kemudian Anaknya Yang Punya waktu Lagi Seneng-senengnya pegang HP Kemudian dia Bantu ayahnya Untuk berjualan Siap-siap Mas Ngomong-ngomong Saya ini Sebenarnya punya cita-cita Pengen main ke Blitar Tapi ya Itu Mau liburan Mau 3 hari Udah janjian sama istri Gitu ya Sama keluarga Pokoknya kesana 3 hari Saya mau liburan Plus Mau belajar Nyamperin Mas Suba Waktu itu saya kenal Juga Sabudra Koi Jadi saya mau belajar Nah Ngomong-ngomong nih Mas Saya istri orang Jawa Mas Orang Magelang Mana? Magelang Kakak ipar saya Jadi kakak saya perempuan Yang paling tua Suaminya itu Orang Malang Coba Timur Iya Mas Mas Pertanyaan kedua Jadi gini Mas Kalau mau beli Koi di Blitar Atau beli Koi di Wahana Koi Caranya gimana sih Mas? Ya tentu caranya Sorry sebelum Mas Suba jawab Ya lewat Instagram Lewat WA Maksud saya gini loh Mas Lebih ke Kalau kita beli Selain satuan Dengan Mas Suba Apakah Bisa beli misalnya Versi banyak ya istilahnya Kalau misalnya saya pedagang nih Mau dagang Nah di Lampung Mau beli banyak gitu Bisa Mas Bisa Karena Kita juga sebenarnya jual partai juga Cuma Kadang foto yang partai Itu tidak saya expose Kadang cuma ada orang yang tanya Mas Tolong carikan 50 ekor Nah saya stoknya yang 50 ekor Yang ada apa Itu yang saya berikan Kalau yang sudah-sudah Itu saya foto per paket Paling 5 ekor 10 ekor Itu yang saya tampilkan di Instagram sama aplikasi Jadi untuk pembelian Kenapa saya Bikin aplikasi Itu sebenarnya untuk mempermudah Transaksi Untuk jual beli kanan koi Apalagi sekarang lagi Marah banget penipuan ya Kemarin akun saya Kemarin akun saya sampai Akun saya itu sampai Berapa orang yang ketipu dengan akun Wahana koi yang Abel-abel kan Ya ya Nah Saya sarankan untuk Belanja di Aplikasi Tapi pas kebetulan hari ini Aplikasinya masih Maintenance Oke Jadi yang dulunya Kita cuma bisa di Android Sekarang kita kan Mau merambah ke Apa EOS Iya Bisa di iPhone Itu masih Bisa di iPhone Itu prosesnya masih agak lama Mungkin satu bulan Jadi lebih aman Sorry mas Lebih aman belanja Di aplikasi Kalau mau belanjakan Di wana koi Itu lebih aman Belanja di aplikasi Supaya gak ketipu Karena nanti Pembayarannya kita Tidak Hanya melalui Rekening Transfer rekening Kita bisa melalui Indomaret Apamat OPPO Kartu kredit Jadi belikan Seharga 5 juta Kita bisa kredit Mas Tunggu saya potong Ini sangat menarik Ini wana koi Ini serius loh Saya benar-benar kaget Ini kaget beneran Anak koi Sebenarnya selama ini Sudah punya aplikasi mas Sudah Sudah buat Sudah berapa lama mas Ini Satu tahun Wih Saya yang gak tau Hebat Respek Dari Dari Ya belum ada sih Satu tahun Kita mulai Mekirkan aplikasi itu Bulan Eh tahun kemarin Mulai jalan Awal tahun Mulai jalan Oh ya Awal tahun Mulai jalan Awal tahun ini Awal tahun Mulai jalan Dan sekarang Karena Permintaan dari Yang punya Iphone Punya Apple Mas aku kok gak bisa Akses Akhirnya kita merambah Ke mereka Supaya bisa diakses Di Iphone Apple Itu Mas Jadi kalau Awalnya yang nyuruh Atau ngasih ide Bikin aplikasi itu Istrika Sebenarnya saya sendiri Saya sendiri Pengen punya Aplikasi itu Dari tahun 2012 Dulu punya website Gak jalan Akhirnya Dua tahun Saya tutup Setelah Dua tahun 2015 Saya bikin lagi Website Gak jalan lagi Saya tutup lagi Ini kebetulan Pas kita dapat Temen Temen yang Sealiran Dia orang IT Akhirnya Nawarin Mas Gimana kalau bikin Ini Nah pas Ini cocok Dengan pikiran Saya juga Akhirnya kita Bikin Aplikasi Wahana Koi ini Dan Wahana Koi Sekarang kan Masih saya jualan Sendiri Sama temen Ada tiga Di situ Kemudian kita Merambah lagi Bikin aplikasi Induk Namanya Mari Mari Dot store Ini nanti Bisa Diakses Bukan diakses Semua Harapannya Semua Nanti bisa Berjualan Di situ Jadi untuk Wadah Temen-temen Perkoyan Untuk berjualan Ikan Koi Di situ Oke Siap Nanti saya bantu Mas Di akhir konten ini Saya akan coba Tunjukin aplikasinya Mas Suba Walaupun sekarang Lagi di maintenance Temen-temen Tapi Sebulan nanti Pasti bisa diakses Di iPhone juga Malah Bukan Android Oh iya Mas Suba Kembali Pertanyaan tadi Ikan Koi Yang Istilahnya Paketan Bisa Lalu Satuan Bisa Kalau Mas Ada calon Pembeli Di Lampung Atau di kota lain Di Indonesia Mas Suba Saya pengen Banget nih Nyari karasi Yang female Saiznya Empat puluhan Tolong cariin sih Gak buru-buru kok Bisa Mas Suba Gitu Urusin Kalau Saya Untuk Dipeseni Itu biasanya Gak bisa janji Baik Siap Mas Karena Sesuai Stok Saya yang ada Kecuali Pas Ada Jadi Misal Saya kan Pasti hubungi temen nih Misal ada yang Pengen Kayak Paman Keko Kemarin Butuh ikan Tolong carikan Ini Aku tahunya Ini Kamu carikan Gitu kan Ya Wish Paman Tak carikan Akhirnya Dapat Ada 15 ekor Itu aku cari Di 3 tempat Jadi aku Mutur Mutur Ini Paman Akhirnya Dapat Jadi Kalau pas Ada barang Berarti Saya bisa Mencarikan Tapi Kalau Tidak ada Barang Saya angkat tangan Makanya Kalau ada yang pesen Saya Tidak bisa janji Tapi saya Berusaha Untuk mencarikan Siap Intinya Fair aja ya Mas Daripada Mas Luba banyak janji Mas Luba Share to the point aja Gue gak bisa jamin Siap Nah Mas Luba Mas Luba Bisa dibilang Kurang lebih Berarti dari Zaman Asongan Keren banget tuh Usahanya Mas Sampai sekarang Kurang lebih Hampir 12 tahun Kurang atau lebih Nah Mas Kendalanya Sebagai pedagang Ikan koi Atau penjual ikan koi Apa nih Mas Kendala Dan juga nikmatnya Saya gak mau nanya Sufahe doang Nikmatnya apa Mas Dan kendalanya Apa Mas Oh Kendalanya Itu Yang pasti Perawatan Perawatan itu Yang pertama Ikan Dari berbagai macam Petani Itu Cara Karantinanya Di awal Itu pasti Tidak sama Dan Mayoritas Ada yang mati Pasti itu Pasti ada yang mati Kemudian Yang kedua Ikan sakit Kita pasti Untuk pedagang Semua ya Semua pedagang Pasti mengalami Ikan sakit Kemudian Dari Ikan yang sudah Dibeli Itu Biasanya Kirimnya Molor 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 Akhirnya Tempat kita Penuh Kita bingung Ini Ikan yang sudah Terjual Mau ditaruh Dimana Akhirnya kita Bingung Kemudian Ada lagi Ini yang paling Yang paling Apa ya Yang paling Konyol sih Kalau menurut saya Paling konyol Bukan menyebalkan Tapi konyol Ada Orang Masih bikin kolam Tapi sudah Pesenikan Oke Mas Kolamku Minggu depan Jadi Tolong dong Saya pesen Ini Nah Setelah Ikan sudah Dipesen Sudah kita Kumpulkan Kita karantina Ternyata Waktu kolamnya Finish Bocor Akhirnya Kolamnya Diromba lagi Mas Mas Nunggu Kira-kira Satu Sampai Dua Bulan Waduh Ini yang Paling Konyol Nah Itu Itu Si penghobikoy Si pembeli Kadang-kadang Suka Gak mikirnya Susahnya Pedagang Penjual Itu Begitu Ya Mas Kita Tempat Sudah penuh Harus Ngurusin Orang Tapi Ya Gak Apa-apa Sih Namanya Juga Pedagang Dan Mereka Mungkin Belum Tahu Kondisi Pedagang Itu Seperti Jadi Kalau Menurut Saya Kendala-kendalanya Seperti Itu Kalau Nikmatnya Mas Selain Rezeki Dan Uangnya Nikmatnya Apa Mas Kalau Nikmatnya Yang Pertama Saya Bisa Dapat Ikan Calon Calon Show Itu kan Pasti Kita Sisikan Jadi Kita Dari Ngangkat Dari Petani Misal Harga Borongan Dari Petani 50.000 50.000 Kepotong Operasional Dan Sebagainya Kita Nambah Sedikit Untuk Laba Kemudian Kita Jual Katakanlah Kita Jual Dari Borongan 50.000 Kita Jual 70.000 70.000 Pukul Rata Kita Sisikan 1-5 Ekor Itu Yang Calon Super Nah Itu Satu Nikmatnya Disitu Kemudian Kita Banyak Teman Juga Kalau Sudah Bermain Koi Kita Teman Pasti Banyak Apalagi Kita Sering Di Arena Oisho Itu Kita Bisa Kena Pemain Pemain Ikan Koi Di Seluruh Indonesia Dan Pengalaman Saya Di Perlombaan Itu Orangnya Itu Itu Aja Jadi Kita Kayak Reuni Kalau Kita Ada Koi Show Kita Kayak Reuni Ketemu Wah Ini Misal Si Samurai Kita Wah Ketemu Si Si Yono Atau Siapa Yang Di Bandung Kemudian Kita Ketemu Lagi Dari Surabaya Nah Itu Kita Seperti Reuni Jadi Kita Apa Ya Temen Kita Itu Banyak Gitu Iya Jadi Kayak Kayak Ini Mas Kayak Sebuah Keluarga Kayak Jamannya Orang Nge-break Dulu Kalau Lagi Koi Show Kayak Baratnya Iya Bener Jadi Kita Ngumpulnya Di situ Ini Kendalanya Sekarang Masih Pandemi Susah Bener Mas Saya Juga Karena Sebagai Penghobi Koi Baru Youtuber Koi Baru Content Kreator Ke Blitar Ke Jakarta Ke Bandung Yang deket Untuk Ya Memang saya hobi Ngeliat Koi Plus Buat konten Demi konten Iya Pasti Kalau kita Sebagai Youtuber Koi Pasti Pianya Seperti itu Mas Pertanyaan lagi Mas Izin Mas Kan tadi Mas bilang Pasti Merawat Koi Itu Apalagi Sebagai penjual Ikan Konya Banyak Terus Perputarannya Di kolam Dan toko Mas Pasti Sakit Nah Apa sih Mas Obat-obatan Yang umum Yang mas Pakai Untuk penyakit-penyakit Yang umum Yang sering Terdampak Ke ikan Koi Biar para penghobi Koi Tahu nih Dari penjual Dan penghobi Koi langsung Seperti Mas Luba Dan Wahana Koi Kalau saya Itu obat Tidak banyak Yang pasti Ada garam Ada garam Ada ether Kemudian Satu lagi Ada PK Satu lagi Inrovlog Sudah Cukup Empat ini 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 untuk Antibiotiknya Oke Jadi Semua Ikan Penyakit Ikan Koi Itu Saya Karantina Menggunakan Ini Karantina Menggunakan Yang Yang utama Inrovlog Garam Sama Hiter Kalau PK Biasanya Cuma Untuk Cuci Untuk Membersihkan Ikannya Sia Mas Itu Saya Sudah Dari Tahun 2010 Sampai Sekarang Saya Pakai Dan Itulah Pengalaman Mas Subay Dan Sukses Ya Mas Jadi Kalau Untuk Teman-teman Yang Lain Mungkin Cara Saya Bisa Ditiru Tapi Dengan Penanganan Yang Sama Dengan Obat Yang Sama Itu Hasilnya Juga Belum Tentu Sama Seperti Seperti Orang Masak Dengan Apa Racikan Yang Sama Beda Tangan Beda Hasil Jadi Kalau Saya Menyarankan Untuk Teman-teman Yang Pengen Karantina Ikan Sakit Mungkin Obat Itu Kalau Menurut Saya Hampir Sama Cuma Beda Merk Jadi Yang Namanya Antibiotik Yaudah Pakai Aja Apapun Merk Kalau Itu Antibiotik Untuk Ikan Hias Yaudah Pakai Sesuai Dosis Saya Bukan Sombong Ya Mas Kalau Aerovlog Garam Ikan Sama PK Saya Udah Tahu Cara Penggunaan Dan Dari Dari Wahana Koi Dari Wahana Koi Bukan Sombong Mas Yang Masih 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 Penasaran Nanya Satu Saya Belum Ilmunya Taman Soal Hiter Mas Mas Saya Perhatiin Karantina Disiplin Menggunakan Hiter Saya Sebagai Hobi Koi Awam Mau Nanya Mewakili Teman-teman Yang Masih Amatiran Baru Newbie Mas Hiter Itu Suka Banyak Yang Nanya Setiap Karantina Wajib Pakai Nggak Atau Untuk Kasus Kasus Tertentu Aja Gimana Menurut Mas Suba Kalau Karantina Pakai Hiter Itu Untuk Ikan Sakit Aja Oke Kalau Ikannya Tidak Sakit Tidak Perlu Pakai Hiter Nah Perjawab Sudah Gini Kalau Ikan Itu Tidak Sakit Kenapa Harus Kita Hiter Kalau Kita Hiter Nanti Suhunya Naik Untuk Kita Masukkan Kolam Kita Harus Agap Menurunkan Suhu Lagi Baik Mas Nah Kalau Ikan Kita Sudah Apa Kondisi Sehat Dengan Suhu Yang Normal Kita Karantina Dengan Suhu Normal Untuk Masuk Ke Kolam Kan Enak Tinggal Masuk Tapi Kalau Kita Kena Hiter Nanti Suhunya Naik Kita Turunkan Lagi Jadi Proses Karantinanya Lama Itu Belum Lagi Nanti Ada Warna Warna Sumi Atau Beni Yang Hilang Karena Hiter Jadi Kalau Pengen Menggunakan Hiter Itu Hanya Untuk Ikan Sakit Saja Jadi Kenapa Pakai Hiter Kalau Ikan Sakit Karena Bakteri Itu Dia Akan Mati Di Atas Suhu 30 derajat Baik Baik Mas Nah Jadi Ilmu Saya Sekarang Udah Udah Empat Lengkap Dari Wahana Koi Berarti Sekarang Sudah Rawarante Saya Sudah Genap Ini Mas Beri Perima Mas Nah Mas Pertanyaan Saya Sudah Habis Tapi Ada Dua Pertanyaan Tambahan Boleh Mas Dua Pertanyaan Tambahan Dua Pertanyaan Yang Kepo Yang Mungkin Banyak Penggemar Wahana Koi Pasti Penasaran Satu Saya Nonton Wahana Koi Suka Iri Akhirnya Kalau Ngisi Kolam Mocornya Udah Pipanya Gede Derus Itu Air Dari Mana Mas Bor Apa Dari Sungai Kok Derus Angat Mas Yang Yang Mana Kolam Mas Yang Di Toko Kolam Mas Kalau Dinisikan Itu Airnya Saya Gede Banget Mas Itu Air Bor Semur Bor Saya Naikkan Ke Tandon Air Tandon Air Itu Totalnya Ada Berapa Ja 5 x 3 x 2 5 x 3 x 2 5 x 3 x 2 30 ton Beton Iya Beton Nah Nah Jadi beton 30 ton Kemudian Tingginya 2 meter 2 meter ke atas Nah itu airnya aku ngambilnya dari situ semua Dengan pipa Ukuran 1,5 in Setiap hari ngisi itu Penuhin berapa jam mas? Atau gak setiap hari? Aku gak pernah ngitung karena Pompanya otomatis, jadi kalau penuh dia mati sendiri Saya suka salut loh Ini kok airnya derus amat Apa wahana kue deket sungai Apa deket mata air Pakai sumur bor Pakai jet pump Jadi pakai Otomatis, nanti kalau penuh Dia berhenti sendiri Jadi disitu kita airnya ngandir terus Baik, pertanyaan terakhir nih mas Pertanyaan merampok ilmu mas Suba Mas Silahkan, apa aja boleh Di penghobikoy Suka saya baca, suka saya dengar Minimal itu Setiap hari water changing 10% Atau water dripping Kalau mas Suba menggunakan yang mana Atau tidak menggunakan dua-duanya Kalau saya cuma Backwash Satu chamber Per minggu Baik Jadi chamber saya ada 4 Minggu pertama Minggu kedua Minggu ketiga Minggu keempat Udah cukup Kembali lagi ke sini Berarti di luar itu gak ada water dripping Gak ada water changing Gak ada Gak ada Jadi cuma backwash Isi lagi Backwash isi lagi Cuma itu aja Siap Izin mas bentar Nah itu buat teman-teman penghobikoy di Indonesia Lihat dong Ternyata banyak banget alternatif Cara ngerawat ikan toy Dan juga kolamnya Gak harus ikutin salah satunya Memang cocok-cocokannya Ada yang cocok dengan ilmu mas Suba Ada yang cocok dengan water dripping Ada yang cocok dengan Water changing setiap hari Tinggal pilih yang mana Baik mas Suba Sebelum pamitan Mas Apa yang Tanya lagi boleh kok Saya mau Saya pribadi mas Saya maunya ini 3 jam Cuma Kayaknya masih banyak yang perlu ditanyakan Tanya lagi boleh Iya Tapi Kalau saya mau terusin Ngeditnya rendernya lama mas Oh iya bener Rendernya 1 jam Tenang Wah anak koi Insya Allah Selama mas Suba berkenan Saya akan buat Beberapa part ya mas Nanti ke depan Kita lagi Karena ilmu mas Suba itu Sangat dibutuhin banget Bukan cuma buat saya pribadi mas Tapi Ya saya yakin deh Pertanyaan begonya saya ini Itu mewakili teman-teman Yang masih newbie Iya Iya Mas Ya nanti pesen aja Pesen dari saya Tolong Kalau pengen buat konten yang seperti ini lagi Kumpulin Pertanyaan-pertanyaan Mungkin yang ada di komentar saya Boleh diambil Iya Siap Jadi kumpulin pertanyaan-pertanyaan Yang belum saya jawab Mungkin nanti kita bisa Live video seperti ini Siap Thank you mas Suba Mas Suba Sebelum pamitan Saya mau minta dulu nih Tips untuk dari mas Suba Saya yakin ini pertanyaan kelise Cuman Setiap orang pasti jawabannya beda-beda Nah ini dari wahana koi Mas Apa tips deh Yang ringan Dari awal Sampai akhir Dari buat kolam Sampai Cara ngerawat ikan koi Atau apapun lah Untuk para penghobi ko di Indonesia Pesan dari mas Suba Kalau untuk penghobi baru ya Misal penghobi baru Ya Utamakan punya tempat karantina Atau penting ini Utamakan tempat karantina Kemudian bikin Apa Pelihara ikan dulu Sampai bisa Kalau sudah bisa Karantina ikan Bisa merawat ikan Sampai hidup Baru bikin kolamnya Setelah bikin kolam Baru beli ikan koi yang bagus-bagus Oke Nah Tuh Jadi buat teman-teman Itu tuh Omongan mas Suba Terkait banget Buat teman-teman yang juga suka curhat Sama seperti saya juga dulu Kalau beli ikan Sampai trauma mas Mati semua Akhirnya kolamnya dikosongin Karena paling bagus Diisi nila sama gurame Bener kan mas Jadi kolam pancing dong Bener Padahal mas Suba ya Saya di kantor juga Udah banyak racunin teman-teman nih mas Udah banyak yang main koi Tapi dua orang udah nyerah Itu udah Udah dibilangin masih bandel Saya udah bilang Beli ikan satu dua dulu aja Rawat dulu Ampe sehat Yang enak dulu Kalau sakit diobati Di karantina Yang biasa mas Napsu Beli sepuluh Beli sebelas Alhamdulillah bang Sekarang saya istirahat dulu Nah itu tadi tips Untuk penghobi ya Tips untuk penghobi Tempat karantina Bisa ngerawatikan Baru bikin kolam Dan isi koinan Kalau untuk petani Kan pasti ada petani Oke Nah untuk Untuk petani baru Kalau menurut saya Nggak usah Mikir Ikan yang bagus Jadi maksudnya Nggak usah berharap Banget-banget Bahwa Ikan yang Kita pijakan Atau anakan Yang kita besarkan Nanti hasilnya bagus Nggak usah berpikir Nggak usah berpikir ke sana Yang penting kita bisa ngerawat Kalau saya pribadi Mending Tiga bulan Sampai empat bulan Jual semua Ya siap mas Jadi harga Pukur rata Nggak apa-apa Itu nanti Kita akan Dapat income Yang lebih Daripada kita Nunggu sampai 6 bulan Atau 8 bulan Karena apa Untuk petani baru Itu biasanya Dia akan menyerah Di bulan Seperti ini Bulan 7 Karena ini Kendala ikan sakit Banyak banget Pancaroba ya Mas ya Pancaroba Jadi biasanya Ikan itu Breeding Di bulan 12 Sebulan 1 Nanti bulan 4 Jual semua Kalau ada yang bagus Baru kita sisihkan Ini bonus Jadi Jadi 3 bulan 4 bulan Jual semua Misal harganya Ambil rendah aja 10 ribuan per ekor Kalau ada 50 ribu lah Biasanya Minimal 30 ribu lah 30 ribu ekor Kali 10 ribu Udah berapakan Gitu Ini kalau matematika Kita bisa Ada itu Tapi kalau Untuk Untuk nyawa Ya Terserah Hasilnya cekat lombok Bener-bener Bener-bener Mungkin itu aja Mas Suba Terima kasih banyak Untuk yang waktu singkat ini Saya yakin deh Mas Suba juga tahu Pasti sebenarnya Masih banyak pertanyaan dari saya Dan pasti Masih banyak ilmu Yang masih bisa Saya gali dari Mas Suba Tapi tenang Kita akan ketemu lagi Insya Allah Di waktu-waktu berikutnya Dan saya pasti jamin Ada Sekecuali Mas Suba Yang sibuk Mas Suba Terima kasih Kita tentukan waktunya lagi Mas Suba santai Kalau saya selalu ikutin Mas Suba dan Wahanakwe Saya ngerti Karena Mas Suba Emang bisnisnya Into the Koi Emang di Koi-nya langsung Jadi lumayan agak sibuk Mas Terima kasih banyak Saya doain ini Semoga menjadi Amal jariahnya Mas Suba dan Wahanakwe Saya belitar Amin Amin Dan Mas Konten ini saya buat Selain memang demi konten Nomor 3 Yang paling penting adalah Saya mau banget Bersilaturahmi Dan mengambil ilmu Dari senior Koi Dari pedagang Koi Dan juga Tokoh-tokoh ikan Koi Yang saya senangi Nah contohnya Wahanakwe ini Terima kasih banyak Mas Suba sehat-sehat Saya doain ya Amin Terima kasih Sehat juga Untuk jenengan Amin Doain saya sehat juga Mas Itu yang paling saya Butuhin sekarang Mas sebelum pamitan Saya mau ngajarin Mas Suba dulu Kalau saya Kalau saya mau ngomong Kalau saya bilang Koi 89 Mas Suba Ngomong apa Terserah di bebas Lalu saya langsung matiin ya Koi 89 Semangat Maju terus Siap Thank you Mas Suba Wahanakwe Koi Gwitar Sehat-sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati